Jagar budaya makam Sheikh Abdurrauf As-Singkili, kampung Kilangan Kecamatan Singkil, Wadah Aceh Singkil. Syedaron, makam Sheikh Abdurrauf As-Singkili terletak di desa Kilangan Aceh Singkil. Sheikh Abdurrauf atau bergelar Sheikh Kuala adalah ulama tersohor dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera. Makam Sheikh Abdurrauf terletak di bibir Sungai Singkil, tau berkisar 5 km dari ibu kota kabupaten Aceh Singkil. Serambi on TV pada hari Selasa 2 November 2021 datang berkunjung langsung ke makam ulama yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah kampus tersohor di Aceh, yakni Universitas Syah Kuala. Saat ini terdapat dua makam yang diakini adalah makam Sheikh Abdurrauf As-Singkili, satu berada di Singkil dan satu lagi berada di Syah Kuala, Banda Aceh. Assalamualaikum ya Ahlil Kubur, ini makam Tunku Syah Kuala, panjang sekali tapi makamnya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alun, Alhamdulillah hari ini kami berkesempatan berziarah ke makam Sheikh Abdurrauf As-Singkili ya, Tunku Syah Kuala di Kilangan, di Kampung Kilangan, Kabupaten Aceh Singkil, di Kekamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Nah kita akan melihat suasana di sini, ini selasa tanggal 2 November, masih sepi ya jam segini di kuasa ini kita lihat, ini kawasan perkampungan penduduk, ini ada satu sungai yang membelah kopaten Aceh Singkil. Ini jalan masuknya, kemudian nih, ini masjidnya, jadi Syah Kuala ada, kita tahu, ada dua kuburan ya setidaknya yang atas nama Sheikh Abdurrauf As-Singkili. Jadi satu lagi itu adanya di Syah Kuala, Kota Band Aceh. Ini adanya di Kampung Kilangan, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Kalau dari sisi namanya, memang Tunku Syah Abdurrauf As-Singkili ini, lahirnya di Singkil, asalnya dari Singkil, kemudian menjadi mufti agung di Kerajaan Aceh Darussalam dulunya ya. Jadi beliau diperkirakan ya ada satu riwayat bahwa beliau meninggalnya di Bandar Aceh, kemudian dikembangkan di Bandar Aceh, sehingga ada kuburannya di Syah Kuala, Bandar Aceh. Tapi kemudian ada juga di sini ternyata. Nah ini kami tadi datang bersama kawan-kawan Pak Ferdows juga. Kita akan bincang-bincang jenak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Pak Pak siapa nama? Suliyandi. Pak Suliyandi ya. Nah ini warga Pulau Saro. Pulau Saro ya. Warga Pulau Saro. Kita bincang-bincang sejenak Pak ya. Ini karena kita mau tanya ini, kayak jembatan ini kayak panjang betul nih. Jembatan apa nih Pak? Jembatan Kilangan, penghubung antara Singkil dengan Trumun Blusuma. Ini menghubungkan, oh kehilangan ya, menghubungkan ke Singkil Blusuma. Blusuma itu masuk? Blusuma masuk Aceh Selatan. Aceh Selatan. Kampung di sana kampung apa itu? Kampung Kayu Menang. Kayu Menang? Kalau baru ada Blusuma, Tebing Tinggi dan Trumun. Oh gitu. Jadi kalau ini setelah jembatan ini kampungnya masih Singkil Pak ya? Ini bukan batas daerah, bukan? Batas desa. Batas desa ya. Di sebelah sana ada Kayu Menang. Kayu Menang. Desa Kayu Menang. Kecamatan apa ada sebelah? Kuala Baru. Kecamatan Kuala Baru. Masih Singkil? Masih. Aceh Singkil. Aceh Singkil. Setelah, berarti satu kecamatan Aceh Singkil sebelah sana Pak ya? Iya, satu ke sana. Ada Kayu Menang, ada Sekuala Baru Sungai, ada Kuala Baru Laut, dan ada Sukajaya. Itu masuk ke kecamatan Kuala Baru. Setelah itu baru ke kecamatan? Baru ke kecamatan ke Aceh Salatan. Aceh Salatan. Blusuma, Tebing Tinggi. Lebih dekat berarti di sini Pak? Alhamdulillah lebih dekat. Kalau kita nggak ada kendala, lebih kurang dua jam lah ke Tapak Tuan. Tapak Tuan-nya dua jam lah dia? Dua jam. Itu kalau misalnya setelah Tapak Tuan atau sebelum Tapak Tuan? Dari Singkil, Zainal Arifin M. Nur, Serambi on TV. Hukuman Kandang, Kota Pajar, terus ke Tapak Tuan. Oh gitu.